Assalamualaikum teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan jenis-jenis blending yang bisa mengubah color mode atau suasana dalam ilustrasi kalian. Contohnya seperti mode warna pada siang hari, pada sore hari, pada malam hari, dan juga pada pagi hari. Jadi, blending yang digunakan adalah ada dua, yaitu blending multiply dengan blending add, yang ini, dan yang ini. Jadi, dua layer mode blending tersebut bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi, kali ini yang akan saya berikan contohnya adalah suasana pada malam hari, dan juga suasana pada sore atau pada pagi hari. Jadi, kita masuk dulu ke menu layer, kemudian kita harus bikin layer baru. Jadi, tenang saja gambar kalian itu. Pokoknya, yang sebelumnya itu gambar kalian itu akan tetap aman karena blendingnya di layer yang terpisah. Nah, sekarang selanjutnya, layer blendingnya itu pokoknya harus ditempatkan di layer paling atas. Selanjutnya adalah kita ganti persampuran warnanya. Saya rencananya akan bikin suasana dulu pada sore hari. Kita pakai blending add. Kemudian kita atur. Kalau seperti ini kan belum kelihatan warnanya, jadi kita harus, contohnya itu kayak gini loh. Nah, kelihatan kan perubahan warnanya. Ya, seperti itu. Jadi, sekarang karena saya pengen bikin suasananya agak sedikit orange. Kan matahari sore ya. Jadi, kita buat blendingnya seperti ini. Nanti kalau terlalu kuat, kita bisa kegelapannya itu atau opasitasnya kita turunkan lagi. Kalau sudah seperti ini, kita klik set. Dan kita kombinasikan lagi dengan satu layer lagi paling atas untuk membuat lightingnya. Atau ceritanya kayak efek sinar matahari. Nah, selanjutnya kita pilih lagi blending yang mode add. Atau di sini tulisannya menambahkan. Kemudian, kalian sebenarnya bisa pakai dua jenis teknik yaitu menggunakan airbrush untuk menciptakan cahayanya. Atau kalian juga bisa pakai gradation tool yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Kalau saya pakai, apa namanya, yang pakai kuas, kuas airbrush. Misalkan arah datang cahayanya itu dari sini. Ya, bisa kelihatan kan perbedaannya. Misalkan juga kalau kalian mau bikin lightingnya itu kayak kena bagian sininya saja. Atau sininya. Dan gambarnya kalian itu jadi lebih glow up dan lebih keren lagi. Kalau versi saya. Biar cepat saya akan pakai gradation tool di sini. Dan saya pakai yang ini dan yang ini. Terus saya kecilkan gambarnya dan saya tarik seperti ini. Jadi, cahayanya akan lebih soft. Atau kita bisa gabungkan lagi dengan yang mode lingkaran. Seperti ini. Biar lebih dramatis lagi. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Kemudian kalau masih terlalu kuat, kita bisa atur lagi untuk kurangi intensitasnya. Kemudian kalau begitu kita masih bisa lagi olah jadi lebih bagus lagi. Kita buat lagi layer baru, kemudian kita pakai lagi blending edge itu untuk bikin yang pakai brush. Jadi, lebih ada dimensinya sedikit. Misalkan di bagian lampu-lampunya juga. Kalau sudah sore kan, pasti lampunya nyala kan. Kalian bisa pakai mode ini. Blending edge. Nah, kelihatan ada shining shimmering splendidnya kan. Oke, selanjutnya di bagian bunganya juga. Nah, kayak lebih beda saja kan. Jadi, lebih glow up. Nah, sekarang kalau untuk suasana pada pagi hari sebenarnya tinggal dikurangi saja sih yang biru-birunya ini. Jadi, eh, biru-biru maksud saya yang layer multiplayer tadi dihilangkan saja. Jadi, kayak suasana pada pagi hari deh. Tinggal ditambah kayak efek kabut-kabut seperti itu. Kan biasa kalau di pagi hari kan ada kabut-kabut. Selanjutnya kita next ke suasana pada malam hari. Jadi, ini akan sangat berbeda ya. Oke, kita non-aktifkan dulu cahayanya. Maksud saya layer untuk yang sebelumnya tadi kita non-aktifkan. Sekarang kita ganti blendingnya kembali lagi ke... Kan untuk bikin suasana malam itu jadi lebih gelap, warnanya kan lebih kebiruan. Jadi, kita pakai lagi blending yang multiplay. Yang blending multiplay ini dia kayak untuk menggelapkan seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan pakai biru. Dan saya akan pakai ini biar lebih cepat. Nah, di sini sudah kelihatan sekali kan perbedaannya. Ini sebelum dan ini sesudah. Kalau kalian rasa masih terlalu terang, kalian ingin bikin dia lebih deep lagi. Nah, sepertinya ya, teman-teman. Jadi, lebih gelap kan? Selanjutnya untuk bisa dikombinasikan lagi dengan layer dari blending add. Intinya, kalian harus ingat. Kalau multiplay itu untuk bikin bayangan yang lebih gelap. Sementara kalau blending add itu untuk membuat warna yang lebih cerah. Pokoknya tingkat kecerahannya itu luar biasa sangat nih, lakukan. Oke, sekarang kita coba aktifkan lagi layarnya. Apa namanya? Layar dari lapisan head tadi. Untuk diterangkan. Dari sini kayak ada efek-efek lampu. Seperti itu, teman-teman. Misalkan lagi, kalau kita mau buat ini agak sedikit cerah, kita bisa juga pakai seperti ini loh. Nanti tinggal dirapihkan. Ups, maaf. Cahayanya harusnya warna kuning ya. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Kalau terlalu cerah, nanti bisa kita kondisikan. Ini hanya sebagai contoh, pokoknya. Jadi, kalau agak bengkok-bengkok, mohon maaf. Ya, pokoknya begini. Kemudian kita turunkan sedikit. Nah, jadi kayak ada seolah-olah itu kayak lampunya nyala, kan? Kemudian, kalau misalkan ini kayak masih terlalu kelihatan kaku, kita bisa juga atur di sini, di titik tiga. Kemudian kita pakai Gaussian Blur. Yang ini, kemudian pakai Gaussian Blur. Nah. Jadi, cahayanya itu lebih lembut lagi. Seperti ini contohnya. Nanti tinggal kalian kasih taburan bintang-bintang dan bulan. Oke, kalau gitu sekalian saja. Oke, kayaknya tutorial sederhananya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga menambah insight baru kalian tentang perblendingan yang super keren yang bisa bikin gambar kalian itu lebih glow up lagi. Dan juga tentunya akan memudahkan pekerjaan kalian, kan? Oke, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.